Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India berfokus pada upaya menahan China. Para pemimpin kemitraan kuadriateral Indo-Pasifik, atau kuat, yang mencakup Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India, mengumumkan upaya baru pada tanggal 21 September untuk meningkatkan kemampuan keamanan maritim bersama mereka serta memperluas area kerjasama regional lainnya. Presiden Joe Biden menjadi tuan rumah KTT pemimpin kuat keempat secara langsung di Wilmington, Delaware, pada tanggal 21 September untuk membahas berbagai topik yang melibatkan keempat negara tersebut, termasuk cara menegakkan hukum internasional di jalur perairan Indo-Pasifik. Menjelang pertemuan tersebut, Gedung Putih mengumumkan bahwa mitra kuat akan segera memulai latihan bersama pertama mereka dengan penjaga pantai, yang akan menjadi program pelatihan rotasi. Amerika Serikat akan memimpin putaran pertama pelatihan gabungan ini, dengan personel dari Australia, Jepang, dan India bergabung di kapal penjaga pantai AS untuk bertukar keterampilan. Gedung Putih juga mengumumkan bahwa kuat akan memperluas inisiatif yang sudah ada, Kemitraan Indo-Pasifik untuk Kesadaran Domen Maritim, IPMDA. IPMDA bertujuan untuk meningkatkan transparansi terkait aktivitas maritim di kawasan tersebut dan bagaimana negara-negara mengklaim jalur perairan di Indo-Pasifik, memberikan kesadaran tidak hanya kepada anggota kuat, tetapi juga kepada negara-negara mitra regional lainnya. Kemitraan empat negara kuat ini memiliki potensi untuk menjadi penyeimbang atas ambisi ekspansionis pemerintah China, namun, anggotanya sejauh ini menghindari mengumumkan aliansi militer kuadriateral yang suatu hari mungkin akan menghadapi perang dengan China jika negara tersebut mencoba menegakkan model pemerintahan mereka di kawasan ini. Sebaliknya, AS telah mengejar aliansi bilateral dan kemitraan keamanan terpisah yang lebih spesifik diposisikan untuk merespons permusuhan di kawasan ini. Presiden Joe Biden mengatakan kepada para pemimpin Australia, India, dan Jepang bahwa China sedang menguji Amerika Serikat dengan agresinya di Indo-Pasifik, sebuah pernyataan yang terdengar secara tidak sengaja keceplosan pada KTT kuat pada tanggal 21 September. KTT yang dipimpin Biden di dekat kampung halamannya, Wilmington, Delaware, dihadiri oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanis. Setelah menyampaikan pernyataan pembukaan mereka di hadapan PERS, Biden memberitahu rekan-rekan kuatnya bahwa tindakan terbaru Beijing menunjukkan perubahan taktik, bukan perubahan strategi. Presiden Biden menyatakan bahwa China terus berperilaku agresif, menguji AS di seluruh wilayah, termasuk di Laut China Selatan, Laut China Timur, China Selatan, Asia Selatan, dan Selat Taiwan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Xi Jinping berusaha fokus pada tantangan ekonomi domestik untuk meminimalkan gejolak dalam hubungan diplomatik China, dan dalam pandangan Biden, Xi juga berusaha untuk membeli sedikit ruang diplomatik untuk secara agresif mengejar kepentingan China. Deklarasi bersama para pemimpin kuat tidak menyebut nama China atau Xi secara langsung, tetapi menyatakan bahwa mereka sangat prihatin tentang situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Ekonomi China menghadapi krisis di berbagai bidang, dengan data ekonomi bulan Agustus yang mengecewakan untuk produksi industri, penjualan retail, dan pengangguran di kalangan pemuda. Harga rumah baru dilaporkan mencapai level terendah dalam sembilan tahun pada bulan Juli. Sementara itu, optimisme perusahaan-perusahaan AS di China telah jatuh ke level terendah sepanjang masa, menurut survei yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Amerika di Shanghai awal bulan ini. Jepang telah menyatakan keprihatinan setelah sebuah kapal induk China memasuki perairan teritorialnya awal bulan ini, menyusul dua insiden pelanggaran wilayah oleh China pada bulan Agustus yang mendorong Jepang untuk mengajukan protes kepada Beijing. Dalam beberapa minggu terakhir, Filipina telah mengkritik Beijing karena menabrak kapal-kapalnya, menyemprot kapal-kapal tersebut dengan meriam air, dan menembakkan suar ke pesawatnya, dengan sebagian besar insiden terjadi di sekitar Sabina Soal yang diperebutkan di Laut China Selatan. Pemerintah China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, telah menargetkan pulau tersebut dengan provokasi militer dan taktik zona abu-abu seperti serangan siber. Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan pada tanggal 22 September bahwa mereka telah melihat delapan pesawat militer China dan enam kapal militer di sekitar pulau itu dalam 24 jam terakhir. Terima kasih telah menonton!